Balik ke informasi, ...kredit fiktif di salah satu bank milik negara dengan kerugian negara sebesar 3 miliar rupiah lebih. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Cianjur telah menetapkan tiga orang tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi di salah satu bank milik negara di Kabupaten Cianjur dengan total kerugian negara sebesar 3 miliar lebih. Penetapan tiga tersangka tersebut berdasarkan dari serangkaian proses penyidikan serta alat bukti dan saksi. Dua dari tiga tersangka tersebut, yakni AAR dan AP, merupakan internal bank yang dirugikan. Sedangkan satu tersangka lainnya, yakni ZN, merupakan orang luar yang membantu mencari dokumen nasabah. Sementara menurut Kejari Cianjur, dugaan tindak pidana korupsi tersebut terbagi menjadi dua perkara, mengingat tempat dan waktu kejadiannya berbeda. Namun masih di Kabupaten Cianjur dan masih di salah satu bank milik negara. Dalam menjalankan aksinya, mereka melakukan sejak tahun 2020 lalu dengan cara memanipulasi data nasabah bank. Ini adalah proses penyidikan, yaitu perkara berbeda-beda korupsi salah satu bangpapnya. Yang mana perkara ini sudah disingkatkan, setelah penyidikan dari tanggal 24 bulan ini kemarin. Dan pada hari ini, bisa mengindah lanjuti biar perkaraannya ini cepat selesai. Setelah proses penyidikan yang dilengkapi dengan seratusan orang saksi serta empat alat bukti, pihaknya langsung menetapkan dan menahan ketiga tersangka tersebut. Modus yang dilakukan oleh ketiga tersangka ini dengan cara yang sama, yakni melakukan analis dan evaluasi kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak melakukan pemeriksaan secara langsung on the spot baik terhadap tempat usaha, agunan maupun domisili ataupun tempat tinggal nasabah. Untuk mendapatkan dokumen-dokumen, para tersangka meminjam nama nasabah lain atau kredit topengan. Sementara nasabah yang dipinjam datanya akan diberikan imbalan oleh tersangka sesuai dengan nilai yang dijanjikan oleh para tersangka. Ketiga tersangka ini telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman kurungan penjara maksimal seumur hidup. Heri Setiawan, Bandung TV Namun, saat narkoba juga membuat, sekaligus juga penjual obat keras tertentu. Obat-obatan palsu tersebut dibuat secara rumahan di sebuah komplek villa di kawasan Puncak, Cianjur. Di jalan kepolisian melalui saat narkoba, Polres Cianjur menciduk home industry yang dijadikan tempat pembuatan obat keras tertentu atau obat-obatan palsu di sebuah komplek villa di kawasan Puncak, Cianjur. Tepatnya di Desa Sukanagali, Kejambatan Pacet, Kabupaten, Cianjur. Polres Cianjur berhasil mengamankan empat orang tersangka di lokasi kejadian dengan inisial AM 44 tahun, M 46 tahun, FP 32 tahun, dan SM 51 tahun. Selain itu, pihaknya juga menyita alat-alat yang digunakan untuk pembuatan obat keras palsu. 55 ribu obat keras tertentu berbagai merek yang diproduksi di rumah tersebut. Menurut Kepolis Cianjur, AKBP Azari Kurniawan mengatakan, pihaknya juga berhasil mengamankan obat-obatan yang dijadikan bahan dasar seperti obat ramadol dan obat untuk penyakit asam urat. Obat yang telah diproduksi akan pelaku edarkan di wilayah Cianjur, Bandung, hingga dipaketkan untuk dikirim ke Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan sementara, home industry pembuat obat palsu ini dijalankan oleh para pelaku baru berjalan selama satu bulan. Menurutnya, pihaknya juga tengah melakukan uji lab terhadap bahan baku pembuatan obat keras tertentu tersebut. Selain itu, pihaknya juga masih terus menyelidiki dan melakukan pengembangan terhadap para pelaku, apakah pembuatan obat tersebut secara otodidak atau ada yang mengajarinya. Dan pihaknya akan terus menyelidiki dan mendalami kasus tersebut. Dari hasil penangkapan tersebut, para tersangka dikenakan pasal 435 atau pasal 436, ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di mana ancaman hukuman paling lama 15 tahun atau denda pidana paling banyak 5 miliar rupiah.